Intro Seperti inilah situasi hutan Jatin Donoloyo malam 1 Suroh 1942 Hijriah yang jatuh pada tanggal 20 Agustus 2020 Masai. Beragam tradisi unik digelar untuk menyambut tradisi tahun baru Islam Satu Muharam atau bulan Suroh dalam penanggalan Jawa. Di hutan Jatin Donoloyo tradisi malam 1 Suroh rutin digelar setiap tahunnya. Malam ini saya ada di hutan Donoloyo dalam rangka memperingati Satu Suroh. Ternyata di Donoloyo ini sangat ramai sekali pengunjungnya. Hal seperti ini perlu dilestarikan. Karena untuk mengingat malam Satu Suroh adalah malamnya tahun baru Islam. JTD, yes. Di hutan Jatin Donoloyo, tepatnya di desa Slogoymo, Wonogiri, Jawa Tengah, dipercaya sebagai salah satu destinasi wisata spiritual. Bukan hanya para pelaku ritual dan penganut kepercayaan, namun juga berbagai masyarakat yang menyempatkan waktu untuk menyambut pergantian tahun Muharam. Pemirsa, seperti inilah situasi kondisi malam Satu Suroh di alas Jati Donoloyo, Slogoymo, Wonogiri, Jawa Tengah. Hutan Jati Donoloyo, kecamatan Slogoymo, kabupaten Wonogiri, sudah tersiar sejak zaman dahulu. Sebuah hutan yang berada di desa Watusomo, kecamatan Slogoymo, yang terdiri dari ratusan pohon jati tua, bahkan ada yang berumur 500 tahun. Pemirsa semuanya, saya sekarang berada di Donoloyo dalam rangka memperingati tahun baru Satu Suroh dan alam seperti ini perlu diresarikan. Kita ada di hutan Donoloyo. Setiap malam Satu Suroh, di sini dia adakan ritual-ritual khusus. Dan ini sudah tradisi yang harus kita syukuri dan kita bertahfaktur di sini sangat tenang. Dikisahkan zaman dahulu awal berkembangnya agama Islam di Jawa, para wali ingin mendirikan sebuah masjid sebagai sentral untuk siar agama. Masjid yang berlokasi di Demak yang memang merupakan pusat dari berkembangnya agama Islam. Bagi pengunjung yang ingin sekedar berwisata, terdapat area parkir yang cukup luas serta dilengkapi bangunan peristirahatan. Menikmati suasana hutan jati ini seakan membawa kita kepada suasana di masa lalu. Terdapat pohon jati, ukuran raksasa ditambah hawa sejuk dan angin semilir yang menenteramkan. Tim Liputan Cah Tukang Dulan melaporkan.